Oke teman-teman Ketemu lagi di channel ini Di channel 2 Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada kali ini Teman-teman kita berjumpa lagi Di hari yang cerah ini Karena memang kemarin hujan terus ya teman-teman Jadi mohon maaf Kita timda Sultan tidak bisa Membuat Film-film terbaru gitu Karena memang kondisinya hujan Dimana disitu Katanya ada Seperti sinar ya Sinar-sinar yang jatuh di area Situ ya teman-teman Menurut ceritanya sih disitu Banyak sekali pohon-pohon besar Dan katanya tempatnya bagus Kalau siang Karena Bang Sultan sibuk Dengan pekerjaan ini Jadi pada malam hari ini Kita gas nih teman-teman nih Jadi nanti gimana Nanti ke TKP gitu Ya kalau di malam hari kan Lebih ekstrim Wihduh Wah ayolah Lebih serem Jadi kita pada Kali ini Kita malam hari ya teman-teman Jadi bagaimana nanti Keseruannya Nanti langsung aja kita ke TKP nih teman-teman ya Dan jangan lupa nih teman-teman Yang belum disaklekar Wah disaklekar sama motor ya Disaklep gitu Yang belum disaklep Disaklep udah teman-teman Berarti sudah dipungut biaya Apapun gitu Nah gitu ya teman-teman Dan saya juga mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Antusias sekali Yang selalu menonton Channel Adil Sultan Dimana Tanpa Adanya support Atau Semangat dari kalian Kita juga jadi Nggak semangat gitu ya teman-teman Pokoknya saya ucapkan Banyak terima kasih ya Oke Nggak usah banyak cicong lagi dah Gas langsung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ya teman-teman Jadi pada kali ini teman-teman Kita mau Ke TKP Dimana Kata Cerita di Masyarakat Atau Sumber kita Katanya disitu ada Bangunan tua Yang dimana Bangunan tua itu Beraura mistis Dan banyak sekali Youtuber-youtuber Yang Bergelimpangan Pusat bergelimpangan Maksudnya Maksudnya itu Yang Kenoch Jadi pada kali ini Tim gua Sultan Pengen mengetahui Kebenarannya Bahwasannya Katanya disitu Sering Sekali Terlihat Sosok-sosok Yang menyeramkan Nah gitu Jadi juga Suka melintas Di jalan ya Teman-teman Jadi Bener atau enggaknya Jadi kita langsung aja Kita ke TKP Dimana Yang dicerita Masyarakat itu Katanya Bangunan Angker itu ya Jadi kita Penasaran teman-teman Oke teman-teman Pantengin terus Videonya ini Jangan penali Skip videonya ya Teman-teman Kita Coba Langsung ke Tempat Lokasinya Teman-teman Jadi memang Lokasinya ini Di pinggir jalan ya Teman-teman Di pinggir jalan Dimana Banyak sekali Orang berlalu-lalu Di sini gitu Jadi Nanti Kita Coba aja Kita Langsung Berinteraksi aja Di situ ya Teman-teman ya Dikarenakan memang Apa Kondisinya Habis hujan Jadi memang Hawa mistisnya Itu ada ya Teman-teman Ini saya juga Udah mau Mendekati ini Kayaknya ini Udah Kayak ada yang Nyambut ya Teman-teman Jadi saya Ngerasain ini Ada energi yang Sangat besar ya Di sini ya Pokoknya ini Seperti kayak Lorong ya Teman-teman Jadi Di sini Saya merasakan Seperti Kita Masuk ke Dimensi lain Ini udah Masuk ke lorong Ke dimensi lain Karena Ini udah Ada rasa-rasanya Gimana gitu ya Udah mulai terasa Dan Apa namanya Bulu kuduk juga Udah mulai merinding Kita juga Merasakan Karena memang Jalannya sepi Aja Langsung Ke depannya ya Teman-teman Kita langsung ke depan Rumah kosong itu Gedung yang kosong itu ya Teman-teman Ikutin terus ya Teman-teman Oke teman-teman Kita Tadi Udah jalan ya Teman-teman Ke Dimana Lokasi yang Dibilang katanya Di area sini Angkar ya Jadi banyak Penampakan di jalan Teman-teman Jadi Di depan saya ini Rumahnya ya Teman-teman Rumah saya ini Angkar itu Di belakang saya itu Rumahnya Di belakang saya itu Ini rumah super galai Dan banyak youtuber Yang pada kenok ya Disitu ya Teman-teman Jadi nanti Kita mengesklarasi Ke rumah itu ya Teman-teman Saya udah Ngerasa Kayaknya Yang nyambut ya Di rumah itu Teman-teman Kita Dari lokasi Yang dimana Lokasi Yang dibilang Angkar ya Bapak kita nih Rasa Bisa sekali Rumahnya Yang dikatakan Banyak sekali Gangguan-gangguan Dan Baktutan Ini ada Pondisar ya Teman-teman Untuk menuju Rumah ini Jadi Baktutan juga Kedifrek Di Pondisar ini Ada satu Ya Tak apa Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati